Dulu ada seorang anak muda yang sering sholat subuh berjamaah. Anak muda ini setiap subuh berangkat ke masjid. Berangkat ke musyallah al-Qamar. Setiap subuh. Sebelum berangkat subuh, dia mandi dulu di rumahnya. Memakai pakaian yang baru. Memakai harum-harumat. Tiba-tiba di tikungan jalan, dia jatuh. Jatuh di tikungan, apakah dia tidak melanjutkan perjalanan, dia pulang ke rumahnya. Mandi lagi, pakai baju baru lagi, memakai harum-haruman lagi, berangkat lagi ke masjid. Untuk kedua kalinya anak muda ini terjatuh di tempat yang sama. Apakah anak muda ini putus asa? Tidak. Anak muda ini balik lagi ke rumahnya. Dia berganti pakaian baru, mandi, berpakaian baru, dan pakai harum-haruman lagi. Dan ketika-ketika kalinya dia berada di tikungan jalan, di tempat dia jatuh semula. Dari pertama dan kedua kali, tiba-tiba ada orang tua yang sedang memegang lampu. Orang tua ini bertanya kepada anak muda ini, wahai anak muda. Kamu mau kemana? Saya mau ke masjid, Pak. Saya mau sholat subuh. Iya, dari tadi saya melihatmu dari jauh, engkau jatuh. Tapi setelah itu engkau pulang lagi. Kemudian kembali jatuh lagi, dan kemudian kau pulang lagi untuk yang ketiga kalinya. Jadi bagaimana, Pak? Takutnya kamu jatuh, saya antarkan kamu ke masjid. Diantarkan oleh orang tua ini pakai lampu tadi. Sesampainya di depan masjid, sesampainya di depan musyolah Al-Qumar, anggap Al-Qumar. Sesampai di depan musyolah, orang ini bertanya, Anak muda, apakah kamu masih mau sholat? Iya, Pak. Apakah bapak mau sholat dengan saya? Tidak. Kenapa bapak nggak mau sholat, cuma mengantarkan saya? Iya. Karena memang tugas saya hanya ingin mengantarkanmu ke masjid ini. Bapak, kenapa nggak mau sholat? Orang ini berkata, karena aku adalah saiton. Kenapa, Pak? Kok bisa? Iya. Hei anak muda, kamu tahu tidak, yang menjatuhkanmu satu kali dan dua kali itu siapa? Itu saya. Bapak siapa? Saya setan. Tapi kenapa kalau memang bapak setan masih mengantarkan saya ke masjid ini? Apa jawaban setan? Nak muda, ketika engkau tadi berangkat dari rumahmu dan aku jatuhkan, aku jatuhkan di tikungan itu, dengan harapan agar engkau tidak datang ke masjid, agar engkau tidak sholat berjamaah. Tapi ketika engkau pulang ke rumahmu, pada saat itu, Allah mengampuni dosa kedua orang tuamu. Orang tuamu yang sedang berada di alam kubur, Allah ampunkan dosanya, karena sebab engkau yang datang ke masjid. Yang kedua kalinya, ketika aku jatuhkan dengan harapan agar engkau tidak ke masjid, pada saat itu, engkau kembali lagi. Dan pada saat kembali itulah, Allah mengampuni tetanggamu yang sedang tertidur pulas dalam keadaan tidak sholat. Tapi kenapa bapak saiton? Anggap bapak saitonnya. Ada namanya mirip pak? Ya kenapa bapak mengantarkan saya ke masjid? Kalau seandainya aku menjatuhkanmu ketiga kalinya, dan tidak mengantarkanmu ke masjid, maka niscaya orang satu kampungmu itu diampuni dosanya oleh Allah, karena sebab perbuatanmu. Masa Allah, anak muda yang datang ke masjid, anak muda yang datang ke masjid, apalagi kemudian datang ke masjid, sebelum waktunya sholat, dia memperdengarkan adanya, orang lain kemudian terbangun, pada saat itulah Allah merasa sedang jatuh cinta kepadamu, hai anak muda. Kalau Allah sedang jatuh cinta kepadamu, anak muda, apapun yang kau minta, Allah merasa malu jika tidak mengabulkannya. Terima kasih.